Ya kembali mengingatkan bahwa memang pegadaian merupakan salah satu solusi yang tercepat untuk mendapatkan dana tapi ingat yang masih secara resmi adalah perum pegadaian. Jadi kesana tempat Anda untuk bisa menggadaikan barang-barang yang Anda miliki. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Di tengah gempuran barang impor, kampung industri rajutan di Bandung, Jawa Barat justru masih bertahan. 2.000 tenaga kerja terserap dan nilai investasi di sana mencapai 31 miliar rupiah. Sweater Kardigan Dan aneka model baju rajut lain tersedia dengan harga terjangkau. Berkisar 40 sampai 100 ribu rupiah saja. Semua ada di sini, di sentra rajutan Binongjati. Satu kampung kerajinan rajut di Bandung yang sudah ada sejak tahun 1960-an. Terbentuknya sentra UKM ini berawal dari inisiatif warga Tionghoa yang mengajak masyarakat sekitar menekuni kerajinan rajutan. Seiring berjalannya waktu, kini semua usaha rajut di kampung ini telah dimiliki warga Binongjati sendiri. Setiap tahun, 300 rumah industri rajut di Binongjati mampu memenuhi kapasitas produksi lebih dari 800 ribu lusin. Nilai investasinya mencapai 31 miliar lebih. Tak kurang dari 2.000 tenaga kerja pun berhasil terserap. Kebanyakan berasal dari Garut, Tasik, dan Ciamis. Soal kualitas? Jangan ditanya. Selain dipasarkan di Bandung, produk industri rajut Binongjati telah dipasarkan di kota-kota besar lain di Indonesia. Bagus sih. Kualitasnya harganya juga murah. Daripada harga yang dipasarkan, lebih murah di sini. Di sisi lain, peredaran uang yang fantastis di Binongjati ternyata menurun 20 hingga 30 persen sejak era pasar bebas dimulai di Indonesia. Beberapa pengusaha rajutan alih profesi, namun masih banyak yang bertahan. Salah satunya, Suhaya Wondo. Pemasukan utamanya dari penjualan grosir ke kota Medan. Namun, ia juga membuka showroom agar konsumen bisa langsung membeli produknya. Menurutnya, menjual langsung pada konsumen adalah cara yang ampuh agar industri rajut Binongjati tak mati perlahan. Kalau menurut dari segi produk, kita mungkin desain produk yang harus lebih bisa bersaing. Kemudian dari segi harganya juga harus bisa bersaing. Tapi yang paling penting, bagaimana daerah sentar jutin Binongjati ini bisa menjadi tujuan wisata belanja ataupun wisata produksi. Perbaikan dan pelebaran jalan mutlak menjadi syarat agar Binongjati layak menjadi kampung wisata. Selain itu, pembangunan showroom bersama juga dibutuhkan agar semua pengusaha rajutan dapat memamerkan produknya langsung pada konsumen. Sebuah tantangan bagi pengusaha untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar industri rajut ini tetap eksis di kemudian hari. Gita Ayu Pratiwi, Edwan Urvikta melaporkan untuk TET.